Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Mimin selalu doakan ya, agar kalian baik dan sehat selalu Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk kali ini, Mimin akan menanggung sebuah film dong huwa yang berjudul Martial Master Untuk part yang keempat puluh Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tidak berlama-lama lagi, Mimin langsung masuk ke dalam Alu Cerita Martial Master Di video terakhir kemarin, praktisi dari vaksi Guixian yang bernama Guiying Melawan praktisi dari dinasi Wei di arena pertarungannya Praktisi dari dinasi Wei dengan sombongnya akan mengalahkan praktisi dari vaksi Guixian Ia mengatakan, kalau dihadapannya, vaksi Guixian tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Tanpa basa-basi, praktisi dari vaksi Guixian langsung menghilang dan menyerang ke arah praktisi dinasi Wei Dengan satu serangan saja Praktisi dari dinasi Wei itu pun langsung terluka dan tidak berdaya Vaksi Guixian pun memenangkan pertarungan itu dengan mudahnya Di saat bersamaan, Le Wusen juga mengalahkan lawannya dengan satu gerakan saja Begitu juga dengan Tuan Muda Dixin Ia juga dengan mudahnya mengalahkan lawannya di arena pertarungannya Dan pertarungan pun telah usai Dan akan menuju pertarungan babak 12 besar Kehendak Ibu Kota Selatan Kuno pun memberi selamat kepada semua peserta ujian yang telah lolos Dan akan mendapatkan kesempatan menerima warisan Lalu kehendak Ibu Kota Selatan Kuno mengatakan Kalau 12 besar dari konsesan akan bertanding sampai menjadi 6 orang Dan 6 orang menjadi 3 orang 3 pemenang terakhir akan menemukan siapa yang terkuat Ia juga mengatakan kepada semua peserta ujian untuk beristirahat sejenak Dan memiliki waktu untuk beristirahat setengah dupa Dan semua peserta dibulihkan kembali kekuatan masing-masing oleh kehendak Ibu Kota Selatan Kuno King Chen pun merasa heran Karena kekuatan penyembuhan seperti itu Bahkan alkemis kaisar kelas 9 mungkin tidak dapat melakukannya Dan ia penasaran dari mana asal-usul sebenarnya reruntuhan Ibu Kota Selatan Kuno tersebut Lalu mereka akan berusaha untuk mendapatkan warisan Ibu Kota Kuno Beberapa waktu kemudian Pertarungan arena babak 12 besar pun akan dimulai Lalu para senior dari sekte lusian mengatakan kalau 3 pertandingan itu cukup bagus Yaitu Menjinsu melawan King Chen Ku Tiandu melawan Yuan Feng dari 5 kerajaan Dan juga Ditianyi atau Tuan Muda Dixin melawan Wei Qing Chen Dan mereka tahu kalau 6 orang dari 5 kerajaan ternyata masuk 12 teratas Namun mereka mengatakan kalau setelah pertandingan ini 2 dari mereka akan tersingkir Dan mereka memprediksi Yuan Feng dan Qin Chen lah yang akan kalah dalam pertarungan arenanya Tak selama berapa lama pertandingan arena babak 12 besar pun dimulai Dan yang pertama adalah Qin Chen melawan praktisi dari dinasti Wei yaitu Meng Xinjou Meng Xinjou dengan sombongnya berkata kepada Qin Chen Kalau Qin Chen sudah tidak mempunyai keberuntungan lagi Dan Qin Chen akan berakhir di tangannya Ia pun langsung mularkan kekuatannya dan langsung menyerang ke arah Qin Chen Lalu Qin Chen langsung menangkis dan mengkonternya dengan pedang berkaratnya Meng Xinjou pun terkejut dan ia mengatakan kalau serangan tadi hanyalah pemanasan Lalu ia mencoba menyerang kembali ke arah Qin Chen dengan binatang rohnya Qin Chen pun langsung mengkonter dengan teknik tebasan pedang angin surgawinya Meng Xinjou mulai gelisah kenapa Qin Chen dengan mudah menangkis serangannya Lalu ia berubah menjadi tubuh binatang darah Namun Qin Chen langsung menyerang Meng Xinjou sebelum ia menjadi binatang darah sepenuhnya Meng Xinjou pun terpental dan Qin Chen mengatakan kepadanya Kalau Meng Xinjou ternyata punya broadline binatang darah Juga bergabung dengan sifat binatang darah ke dalam tubuh aslinya Lalu membentuk pertahanan bloodline Meng Xinjou pun berkata kepada Qin Chen untuk tidak sombong terlebih dahulu Dan ia langsung mengularkan teknik pamungkasnya yaitu tenggelam dalam gelapnya malam Yaitu serangan menyelinap Dan ia pun langsung menghilang Lalu tatua dari sakte Lucian terkejut karena Meng Xinjou menghilang Bahkan tidak bisa melihat serangannya Dan bagaimana Qin Chen melawannya Qin Chen mengatakan karena tidak terlihat kenapa harus waspada Seketika Meng Xinjou langsung menyerang ke arah Qin Chen Hakan tetapi Qin Chen langsung menghindar dan menghilang Tuan budak besi pun tercengang karena Qin Chen ikut menghilang Qin Chen juga berkata kepadanya apakah hanya itu triknya Lemah sekali Meng Xinjou pun sangat marah dengan omongan Qin Chen Dan ia langsung mengularkan jurus andalanya Namun lagi-lagi Qin Chen mematakan jurusnya sebelum ia menyerangnya Leng Bu Seng pun sangat terkejut Karena Qin Chen mematakan jurus Meng Xinjou dengan satu pedang Meng Xinjou tidak percaya kalau serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Qin Chen Dan ia sangat marah kepadanya Ia langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen Lalu Qin Chen berkata Kalau ia baru menggerakkan tangannya saja Karena Meng Xinjou bersih keras Maka bedang Qin Chen akan membuatnya tersingkir Seketika bedang berkarat Qin Chen mengenai Meng Xinjou Ia pun terluka parah dan mengaku kalah Tuhan Budak Besi pun sangat kagum Dengan pertumbuhan Qin Chen yang sangat mengerikan Dan ia akan menunggu Qin Chen setelah kompetisi ibu kota selatan kuno berakhir Tidak peduli bagaimana itu berakhir Qin Chen harus mati di tangannya Tetua dari sekte Liu Xian pun terkejut Karena Qin Chen ternyata memenangkan pertarungannya Mereka semua heran dengan Qin Chen Dengan basis kultivasi di puncak tingkat mistik tahap awal Namun Qin Chen bisa mengalahkan Meng Xinjou Yang berada di puncak ranah tingkat mistik tahap akhir Ia juga mengatakan apakah Qin Chen mencoba melawan langit Lalu pertarungan berikutnya adalah Yuan Feng dari lima kerajaan Melawan tuan muda sekte Lu Xian dari dinasti Wei Yaitu Hu Tiandu Lalu Yuan Feng berkata kepada Hu Tiandu Untuk menyikirkan harga dirinya Dan Yuan Feng akan memberitahu bahwa ada jenus lima kerajaan Ia juga mengatakan kalau jenus surgawi dari Xuanzhou bukanlah apa-apa Yuan Feng pun langsung menyerang ke arah Hu Tiandu Dengan teknik kaki penekan gunungnya Namun Hu Tiandu dengan mudahnya menangkis serangan Yuan Feng Dan langsung mengkonternya Seketika Yuan Feng pun terpental oleh serangannya Lalu Yuan Feng mencoba menyerang kembali ke arah Hu Tiandu Dengan teknik kaki seribu penekan gunungnya Hu Tiandu pun masih dengan mudah menangkis serangannya Lalu Hu Tiandu langsung menyerang ke arah kaki Yuan Feng Dan membuat Yuan Feng terluka dan kesakitan Ia pun kalah dalam pertarungan arena tersebut Hu Tiandu mengatakan kepada Yuan Feng kalau ia lemah sekali Para tetua dari sekte Liu Xian pun menertawakan kekalahan Yuan Feng Ia berkata kalau ini adalah kekuatan sebenarnya dari Master Xuanzhou-nya Pertarungan selanjutnya yakni Hu Tiandu melawan di Tianyi atau Tuan Muda Dixin Hu Tiandu langsung menggunakan teknik binatang darah penekan langitnya Yaitu gigitan aga ganas untuk menyerang ke arah Tuan Muda Dixin Tuan Muda Dixin pun menangkis serangan dengan mudahnya Ia berkata kalau Wei Kingston mempunyai momentum yang bagus Tapi kekuatannya terlalu lemah Tuan Muda Dixin langsung mengkonter serangannya dengan teknik apinya Wei Kingston masih bisa menahan serangan yang kuat itu Dan ia berkata kepadanya Kalau ia telah menyempurnakan tubuh mistik gunung Azuranya Pertahanan sebanding dengan martial ancestor tingkat 5 Ia juga mengatakan tidak semudah itu untuk mengalahkan dirinya Tuan Muda Dixin pun menjawab obongannya yang terlalu sombong Ia berkata kalau ia belum sepenuhnya menyerang Dan ia akan mengalahkan Wei Kingston dengan satu gerakan saja Tuan Muda Dixin pun mengeluarkan teknik kaisar pengguncang dunia Naga pemusnah dunia Seketika Wei Kingston langsung terkena serangannya dan terpental Tuan Muda Dixin pun dengan santanya mengatakan Kalau Wei Kingston sangat lemah Jika kultivasinya telah memasuki setengah langkah ancestor Mungkin memenuhi syarat untuk melawannya Dan ia juga mengatakan kalau Wei Kingston adalah semud rendahan Wei Kingston pun kalah dalam pertarungan arenanya Tetua Seketeliusian pun mengatakan Kalau Tuan Muda Dixin terlalu kuat Dan sangat mendominasi Hanya jenius tingkat setengah langkah martial ancestor Yang dapat melawannya Mereka juga mengatakan Kalau Tuan Muda Dixin memang hebat Sepertinya tiga teratas kompetisi Ibu Kota Selatan Kuno kali ini Sudah dipastikan diisi Tiga jenius hebat dari Suanzonya Di saat bersamaan Giliran Nona Siansu melawan praktisi dari Faksi Gu Xian yaitu Gu Ying Tuan Muda Leng Bu Seng melawan praktisi dari Dinasti Wei nya sendiri Dan Wan Sin Ming melawan praktisi senior dari Faksi Gu Xian yaitu Ji Ozi Senior dari Seketeliusian mengatakan Kalau empat jenius dari lima kerajaan benar-benar saling bertemu Li Kun Jun juga mengatakan Jika begini bukankah setidaknya Dua pertandingan akan dimenangkan Oleh orang-orang dari lima kerajaan Tiga dari enam posisi teratas Akan berasal dari lima kerajaan Lalu di dalam aliran pertarungan Tuan Leng Bu Seng dengan mudah mengalahkan lawannya Wan Sin Ming juga harus berusaha keras Untuk memenangkan pertandingannya Namun lawannya adalah senior dari Faksi Gu Xian Dan kemungkinan kecil untuk memenangkan pertarungannya Di sisi lain Nona King Yu sedang bertarung dengan praktisi Faksi Gu Xian yaitu Gu Ying Gu Ying pun menggunakan kemampuan menghilangnya Untuk mengelabui Nona Xian Orang-orang pun terkejut Karena Gu Ying tiba-tiba menghilang Dan bayangannya juga tidak terlihat Lalu tuan dari Faksi Gu Xian mengatakan Kalau Nona Xian Su akan kalah Nona Xian Su sangat berbakat Namun basis kultivasinya hanya di puncak tingkat musik tahap menengah Dan tidak mungkin bisa merasakan keberadaan si Gu Ying itu Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode mendatang ya Dan ini ada sedikit cuplikanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya